Terus angka kekerasan dalam rumah tangga Rizky Bilar melaksanakan wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Solatan. Ia datang pada Senin malam didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Proses wajib lapor dilakukan pria bernama asli Muhammad Rizky tersebut pasca dikabulkannya penangguhan penahanan terhadap dirinya oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak. Sebelumnya Lestri Kejora yang sempat melaporkan suaminya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga memilih mencabut laporannya saat penetapan tersangka Rizky Bilar. Rizky Bilar datang dan pulang sendiri setelah wajib lapor. Ia tidak memberi keterangan apapun kepada awak media. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, Ainews, melaporkan.